Buat kamu yang mantengin Instagram Hutata, kamu pasti tahu kalau beberapa minggu lalu, kru Hutata habis berkunjung ke negeri Paman Sam. Eh, Paman Tram. Terus, apa aja sih kira-kira yang kami lakukan di sana? Tempat yang kami tuju adalah kota bernama Mountain View di negara bagian California. Area sekitar situ disebut sebagai Silicon Valley yang melahirkan raksasa teknologi seperti Apple, Google, Facebook, HP, dan lain-lain. Di perjalanan menuju California, kami harus tinggal dulu di Guangzhou, Cina, setelah menempuh 5 jam penerbangan dari Jakarta. Oh iya, pada perjalanan ini, kami rupanya satu pesawat juga dengan founders dari Provesti, startup investasi properti secara nggak sengaja. CEO-nya, Afif, adalah adik kelas saya di ITB, sementara CTO-nya rupanya lulusan NTU Singapura. Saat transit, kami bertemu dengan seorang nenek dari Korea Selatan yang kebingungan karena mau ke New Zealand sendirian. Nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa komunikasi. Untungnya ada Google Translate yang bikin kita bisa komunikasi sama Ajuma ini. Oh iya, di Cina atau Tiongkok, sebenarnya kamu nggak bisa ngakses Google atau Facebook karena di-block. Kalau mau internetan, jangan lupa pakai VPN. VPN ini bisa bikin kamu seolah-olah ngakses internetnya dari negara lain. Jadinya bisa update-update story deh. Setelah 12 jam penerbangan lanjutan, kami akhirnya tiba di San Francisco, California. Di sini, kami seperti melakukan time travel, karena meskipun berangkat di hari Minggu jam 11 malam waktu Guangzhou, kami nyampainya malah masih jam 6 malam waktu San Francisco, di hari yang sama. Di kota Mountain View, kami menginap di sebuah rumah yang penghuninya berasal dari berbagai macam negara. Ada yang kerja di Facebook, Google, tapi kebanyakan adalah pegiat startup yang cuma singgah aja, kayak kami. Setelah selama ini hanya nonton dari TV series, akhirnya kami ngerasain juga tinggal di hacker house semacam ini. Oh iya, di garasi rumah bernama Lucky Home ini, ada Tesla punya situan rumah. Seorang wanita pelukis yang dulunya sempat studi PhD di Stanford di bidang biologi molekuler. Perusahaan pertama yang kami kunjungi bernama Y Combinator atau YC, sebuah startup accelerator. Di sana, kita mendapatkan masukan-masukan untuk pengembangan Pumify. By the way, mereka terkesan loh dengan Pumify meskipun baru dikembangin. Bahkan seorang mantan CEO perusahaan kelas dunia itu juga bilang videonya bagus. Nah, setelah dari YC, kami berkunjung ke kantor Google. Di sana, kami makan siang bareng beberapa orang Indonesia yang kerja di Google, termasuk Mas Hamdanil, yang kebetulan adalah kakak dari teman sekamar saya waktu sekolah di Singapura. Selain liat-liat area yang bisa dikunjungin seperti tempat main game dan makan gratis, kami juga lihat tanaman yang bisa membaca ekspresi wajah kita. Tentunya tanaman ini bisa bekerja karena ada kecerdasan buatannya. Kita juga sempetin bikin video bareng Mas Hamdanil untuk ngejawab pertanyaan teman-teman di Instagram. Tunggu tanggal tayangnya ya, karena ada beberapa tips dari Mas Hamdanil untuk kamu-kamu yang mau jadi software engineer atau programmer. Nah, kalau Google punya area-area yang bisa dikunjungin oleh orang luar, markasnya Apple tuh nggak bisa dimasukin. Tapi, Apple punya Visitor Center yang bisa bikin kamu lihat dalemannya kantor Apple lewat aplikasi Augmented Reality. Jadi, kita tinggal sorot model kampus Apple pakai iPad, terus bisa lihat dalemnya kayak apa setelah ngegeser atapnya. Keren ya? Di Visitor Center ini kelihatan banget gimana Apple memperhatikan soal desain. Selain itu, pemandangan di sekitar markas Apple ini juga sangat keren. Indah banget. Sebenarnya kami juga berusaha main ke kantornya Facebook, tapi nggak dihasilkan rekaman apa-apa, karena Mas Zuckerberg rupanya orangnya sangat tertutup. Kita nggak bisa masuk. Selain itu, kami jalan-jalan juga ke area Twin Peaks, tempat kita bisa ngeliat kota San Francisco dari atas bukit. Katanya, Twin Peaks ini dipugar untuk menjaga habitat dari Blue Butterfly yang sudah langka. Dan tentunya kami juga nyempetin foto-foto di Golden Gate Bridge yang terkenal itu. Di San Francisco, kami juga sempat bertemu dengan orang-orang Indonesia yang tinggal di sana, di sebuah masjid. Kami sempat pengen kunjungin Museum NASA, tapi sayangnya lagi tutup karena renovasi. Satu-satunya museum yang kami kunjungin adalah garasi rumahnya orang. Karena di garasinya itu lahir perusahaan HP, Howard Packard. Makanya tempat itu disebut sebagai museum tempat kelahiran Silicon Valley. Ngobrolin perkembangan teknologi di area Silicon Valley tentunya nggak lengkap tanpa ngebahas peran universitas di sana, yaitu Stanford. Kami pun berkunjung ke Stanford untuk lihat suasana kampusnya dan juga untuk membeli oleh-oleh. Termasuk juga buat penonton Hutata. Ada dua botol minum Stanford untuk giveaway. Caranya, tinggal tag 5 temen kamu di post Instagram Hutata tentang trip ini dan tulis kenapa mereka harus follow dan subscribe Hutata. Keterangan lengkapnya bakal ada di postingan Instagram ya. Setelah sekitar seminggu berada di California, akhirnya kami pun harus pulang. Nah, kebalikannya dari pas berangkat, pas pulangnya ini kita dikejar sama malam. Jadi, selama 10 jam perjalanan, kami nggak sempat ngerasain yang namanya malam. Dan begitu tiba di Indonesia, kita malah udah ngelewatin satu hari. Berasa time travel ke masa depan. Dan setelah perjalanan ini, kami mulai menyiapkan sesuatu yang baru yang beda untuk penonton Hutata buat tahun depan lho. So, stay tune ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan Salam Salaman!